ini menjadi satu strategi atau pesan politik yang gagal gitu Pak Jokowi itu kan sebelum debat ngajak Prabowo makan malam itu untuk membuat dirinya pede untuk memberikan satu dukungan moral kepada Prabowo supaya lawan-lawannya juga agak-agak ketakutan gitu karena mendapatkan mentor dari Jokowi misalkan tapi ternyata di panggung debat KPU Prabowo justru keok dan lihat penampilan atau performa Prabowo Subianto karena sangat-sangat memalukan sekali di luar ekspektasi banyak orang gitu ya soal materi pertahanan ternyata Prabowo justru bapak belur jadi saya membayangkan apa komentar Presiden setelah debat Capres kemarin gitu dan ternyata hari ini ketika saya membaca banyak sekali berita di media mainstream ternyata narasi yang coba dibangun oleh Presiden adalah soal untuk tidak menyerang personal dan bahkan minta skema atau debat itu agak diubah agar tidak saling menyerang personal karena bagaimanapun masyarakat perlu edukasi saya terus terang agak kaget gitu karena saya pikir Presiden akan bilang ya biarkan rakyat yang menilai kan biasanya kayak gitu gitu ya ketika ada intervensi DMK ketika Gibran maju sebagai cowok Pres itu Pak Jokowi kan bilang ya biarkan masyarakat yang menilai tapi setelah hasil debat Capres yang sangat-sangat memalukan atau sangat-sangat merugikan bagi Kubu Prabowo Gibran justru Presiden mengatakan bahwa ini ada semacam kesalahan karena jadi menyerang personal sehingga dari sini saya mulai mengerti satu teori baru gitu ya jadi kalau ada situasi kecurangan atau situasi yang melanggar etika tapi menguntungkan bagi dirinya Presiden akan bilang ya biarkan rakyat yang menilai tapi kalau ada situasi yang tidak menguntungkan seadil-adilnya, se-fair-fairnya sistem atau aturan yang sudah berlaku tapi kemudian Presiden bilang ya ini harus diubah ini nggak mendidik, ini menyerang personal dan sebagainya dan saya jadi mengingat-ingat gitu ya apa yang kemudian membuat Presiden bilang ini ada serangan personal terutama kepada Prabowo Subianto dan setelah saya cek, saya coba ingat-ingat itu mungkin yang dimaksud serangan personal itu adalah serangan Anis kepada Prabowo dan serangan Prabowo kepada Anis karena ini dua-duanya saling serang gitu Anis bertanya soal kepemilikan lahan, tanah yang sebenarnya memang juga sudah ditanyakan oleh Pak Jokowi tahun 2019 lalu dan Pak Jokowi menanyakan itu gitu menanyakan soal kepemilikan lahan 340.000 hektare yang dimiliki oleh Prabowo Subianto What? Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya kalau tahun 2019 itu dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini dilakukan oleh Anis nah, bagi Pak Jokowi tahun 2019 mungkin itu bukan serangan personal tapi karena dilakukan sama Anis jadi seperti serangan personal dan sebaliknya gitu ya nggak cuma Anis yang menyerang Prabowo juga menyerang Anis gitu karena Prabowo bilang Bapak, Anda tidak berhak untuk bicara soal etika karena Anda tidak mengajarkan soal etik jadi sebenarnya dua-duanya ini saling serang gitu antara Anis dengan Prabowo yang sama sekali tidak menyerang hanya Ganjar Pranowo jadi ya saya nggak ngerti kenapa kemudian Pak Jokowi bilang soal ada serangan personal saling serang personal padahal ya sebenarnya keduanya emang saling serang gitu bukan hanya nyerang Prabowo Subianto dan apa yang dilakukan oleh Anis Baswedan atau Ganjar Pranowo di debat Capres kemarin memang membuka data-data dan fakta bahwa Prabowo merasa diserang ya itulah faktanya gitu faktanya memang Prabowo ini banyak kasus, banyak masalah ya itu fakta gitu sehingga dengan bahasa sesopan-sopannya dengan ekspresi sedatar-datarnya tetap aja itu menjadi satu fakta yang tak terbantahkan bahkan kalaupun misalkan tidak dikatakan oleh Anis dan Ganjar kita tetap aja Prabowo memang banyak masalah gitu segimana tapi soal 340 ribu hektare kepemilikan lahan yang dimiliki oleh Prabowo itu sebenarnya kan maksudnya adalah HGU memang bukan milik Prabowo milik negara tapi seperti dimiliki oleh Prabowo karena sampai sekarang masih dimiliki oleh atau dikuasai oleh Prabowo kecuali yang ada di KN kemarin dan kayaknya sudah dilepas beberapa tapi ya pada intinya ini menjadi satu masalah yang layak dipermasalahkan karena tahun 2019 kita mempermasalahkan itu jadi kalau Anis sekarang misalkan mempermasalahkan hal yang sama iya wajar aja gitu itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Cokowi kok kalau Ganjar kemudian menjawab soal pesawat bekas itu juga menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa kemudian dibatalkan sebelum acara debat kemarin tetap aja itu tidak bisa mengubah kenyataan yang sudah dilakukan oleh Kubu Prabowo Subianto sehingga narasi Jokowi yang menyebutkan bahwa dalam debat itu ada serangan personal itu kemudian diikuti oleh konsultan politiknya diikuti oleh buzzer-buzzernya dengan strategi nangis masa sehingga seolah-olah Prabowo ini terzolimi padahal itu nggak bisa gitu Prabowo itulah yang justru menzolimi orang-orang lain gitu kasus penjulikan tahun 1998 kasus intervensi di MK sampai kemudian Maman Usman dipecat dari ketua MK itu menzolimi jadi nggak bisa kemudian Prabowo diposisikan sebagai orang yang terzolimi dan selain itu memang penampilan Prabowo sama sekali tidak terbantahkan memang sangat-sangat memalukan karena di tema yang seharusnya dia pahami dia tidak paham sama sekali itu sama seperti Marquez Marquez di MotoGP yang bermain di sirkuit Jerman atau Sachsen Ring itu Marquez cedera sekalipun dia bisa menang gitu seharusnya itulah yang dilakukan oleh Prabowo soal tema debat pertahanan setidak konsentrasi dia setidak konsentrasi apapun atau secapek-capeknya dia pasti masih bisa menjawab soal tema pertahanan tapi ternyata dia nggak bisa jadi dari jawaban atau ucapan Pak Jokowi pasca debat kemarin saya memahami saya akhirnya mengerti kenapa Presiden mengajak makan malam Prabowo Subianto sebelum debat karena nampaknya itu ingin menjadi satu satu bentuk dukungan yang serius kepada Prabowo sekaligus untuk nakut-nakutin lawannya ini sebelum debat ini temanya tema pertahanan banget sehingga Prabowo menurut Pak Jokowi mungkin Pak Jokowi ngerasa wah ini makanan Prabowo banget ya kalau dulu Prabowo nggak ngerti di tahun 2014 2019 dia nggak ngerti soal pertahanan meskipun dia jenderal waktu itu dan dipecat mungkin mungkin karena Prabowo tidak pernah berkiprah di pemerintahan ya sehingga ya kalau kemudian sekarang Prabowo sudah menjadi menteri selama 4 tahun itu mungkin Pak Jokowi ngerasa percaya diri bahwa Prabowo bisa menjelaskan soal apa yang terjadi di pertahanan di Indonesia karena dia adalah menterinya presiden Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menanggapi debat ketiga calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029 Jokowi mempertanyakan saling serang personal alih-alih substans divisi misi dan program ternyata ternyata sangat-sangat memalukan dan ini 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 menjadi satu strategi atau pesan politik yang 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 gagal gitu Pak Jokowi itu kan sebelum debat ngajak Prabowo makan malam itu untuk membuat dirinya pede untuk membuat memberikan satu dukungan moral kepada Prabowo supaya lawan-lawannya juga agak-agak ketakutan gitu karena mendapatkan mentor dari Jokowi misalkan tapi ternyata di panggung debat KPU Prabowo justru keok dan kalah telak sehingga dari sini saya juga melihat tidak ada perdebatan sama sekali terkait hasil debat kemarin seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD tidak ada perdebatan di kalangan publik karena jelas yang menang adalah Ganjar Paranowo Ganjar dan Mahfud MD sejak awal masuk sudah memenangkan hati masyarakat Indonesia dengan jaketnya yang sangat-sangat luar biasa itu dan buat teman-teman yang nanya dimana belinya tolong jangan tanya ke saya karena saya juga masih nanya gimana cara belinya jadi dari debat Capres kemarin memang yang menyampaikan data-data dan gagasan itu hanya Ganjar Paranowo kalau Anies itu adalah beberapa data dan gagasan yang coba dia buka seperti soal kepemilikan lahan Prabowo soal etika di MK itu ternyata Anies masih ngejar itu masih ngejar soal etik-etik-etik enggak semua etik tapi soal gagasan soal data jelas Pak Ganjar yang jauh-jauh lebih lengkap lebih memahami permasalahan persoalan karena memang dari tiga pasangan ini tiga Capres ini yang bisa mendengarkan yang mau mendengarkan dan memahami persoalan atau permasalahan yang ada di bawah memang hanya Pak Ganjar kalau Anies itu bicara soal teori-teori-teori dan gagasan-gagasan yang dia dapatkan mungkin dari banyak referensi sementara Prabowo nampaknya kelabakan tidak bisa bekerja tidak bisa menjelaskan apa yang sudah dia kerjakan selama 4 tahun terakhir ini sementara Ganjar meskipun belum pernah menjadi Menteri Pertahanan ternyata dia sudah melakukan riset dia sudah bertemu dengan berbagai pihak untuk mendengarkan untuk menerima masukan dan mencari mencari solusinya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan sehingga memang untuk memimpin ke depan nampaknya lebih baik Ganjar Pano dibandingkan yang lain Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati selamat menikmati